Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa Bank Indonesia kembali menggelar karya kreatif Indonesia KKI tahun 2022 yang menghadirkan produk unggulan UMKM Binaan dan Mitra BI. Gelaran KKI tahun ini lebih menekankan kolaborasi, digitalisasi, dan globalisasi. Ajang pameran karya kreatif Binaan dan Mitra BI yang berlangsung di JCC tanggal 26 hingga 29 Mei ini dibuka langsung oleh Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio. Kepala Departemen Pengembangan UMKM dan Perlindungan Konsumen Bank Indonesia, Yunita Resmi Sari menjelaskan bahwa KKI tahun ini menandakan kebangkitan UMKM setelah dua tahun terpukul. Gelaran KKI ini juga menjadi bukti sinergitas dari Kementerian Lembaga, Asosiasi, dan Bank Indonesia agar UMKM naik kelas. Selain itu, KKI juga menjadi sarana pemasaran bagi produk premium UMKM agar konsumen membeli berdasarkan kualitas produk dan pelaku UMKM bisa mendapatkan omset yang lebih. Di sisi lain, Bank Indonesia juga terus mendorong digitalisasi dengan bertransaksi menggunakan QRIS dan BI FES selama gelaran KKI. Bank Indonesia berharap perbankan terus meningkatkan alokasi kreditnya bagi UMKM dengan target 30% pada tahun 2024. Selama dua tahun ini kita ketemu KKI secara virtual. Jadi kita back to physics di JCC melihat langsung, bertemu langsung, bertegur sapa dengan UMKM, itu spesial yang pertama. Spesial yang kedua adalah bahwa KKI 2022 ini menandai selebrasi kebangkitan UMKM. Kita harapkan ini akan menjadi momentum UMKM untuk bangkit setelah dua tahun terkungkung dan kita belajar banyak dari masa pandemi, kita ini bangkit. Dan bangkitnya itu karena apa? Nah, yang nomor tiga, yaitu bangkitnya bersama karena sinergi.